Guna mengantisipasi meluasnya penyebaran virus COVID-19 hingga ke tingkat desa, Polsek Tobuali optimalkan peran Babin Kamtipmas yang ada di masing-masing desa. Kapolsek Tobuali Ibtu Yandri mengatakan, guna mendukung tugas Babin Kamtipmas dalam mencegah COVID-19, pihaknya telah menyalurkan cairan dan tanki penyemprotan disinfektan ke masing-masing petugas. Selain melaksanakan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga, Babin Kamtipmas juga harus bersinergi dengan Babin Sa dan Pemdes untuk mengedukasi masyarakat terkait langkah antisipasi COVID-19. Ini mengontimalkan peran Babin Kamtipmas dalam rangka perjagaan virus corona ini agar tidak semakin meluas dengan kami memberikan satu alat tanki berikut alat semprotnya, berikut dengan antiseptiknya untuk dilakukan penyemprotan di desa-desa di mana wilayah Babin tersebut bekerja dan bekerja sama dengan kepala desa sistem. Adanya ini kami juga memerintahkan para Babin Kamtipmas untuk mengedukasi masyarakat cara-cara hidup sehat dengan cara mencuci tangan setiap waktu dan melakukan olahraga serta tidak berkumpul-kumpul di keramaian. Kita tetap melakukan patroli dan nyibawan-nyibawan kepada mereka yang berasal dari luar Pulau Bangka dan saat ini berada di Tobuali agar tetap mengisolusi diri tidak keluar kemana-mana selama kurang waktu 14 hari. Babin Kamtipmas diminta untuk memantau aktivitas warga yang keluar masuk daerahnya terkhusus masyarakat yang datang dari daerah terinfeksi untuk didata dan dilaporkan kepada pimpinan. Dari Tobuali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim melaporkan.